Token Dewa Abadi Saya tidak pernah berpikir akan benar-benar ada token Dewa Abadi dalam pertemuan kenaikan surgawi ini. Saya pikir orang-orang itu hanya sesumbar. Ini adalah artefak ajaran kelas atas. Menggunakan ini untuk menebus kesalahan sungguh. Aku dengar itu adalah token Raja Abadi yang tidak lengkap. Itu hanya artefak doktrin bermutu tinggi. Bahkan jika itu tidak lengkap, itu masih merupakan token Dewa Abadi. Pemilik sebelumnya adalah Dewa Abadi. Kamar dagang Taichu terlalu kuat. Mereka bahkan bisa mengeluarkan token Dewa Abadi. Kota Naga di Laut Selatan sedang gempar. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada token Dewa Abadi. Tatapan mereka dipenuhi gairah, hasrat, iri hati, dan keterkejutan. Token Dewa Abadi yang tidak lengkap. Ini. Poludo dan Kota Naga saling memandang dengan kaget. Mereka tiba-tiba mempercayai apa yang dikatakan yang mulia Jiao dan yang lainnya. Jika mereka mengambil harta yang begitu berharga untuk menebus kesalahan, mustahil bagi mereka untuk menyembunyikan Ningki. Dibandingkan dengan token Raja Abadi, nilai Ningki tidak terlalu tinggi. Keempat orang ini telah kehilangan banyak hal. Bibir Xing Yuei melengkung. Matanya menunjukkan sedikit rasa Sadenfrude. Hanya dia yang tahu berapa banyak yang mulia Jiao dan yang lainnya telah membayar untuk token Dewa Abadi yang tidak lengkap ini. Menarik. Meskipun tidak lengkap, itu memang merupakan token Dewa Abadi. Suanyuan Zhongtian tersenyum tipis saat dia menyimpan token Dewa Abadi dan memandang yang mulia Jiao dan yang lainnya. Kami berempat memenangkan item ini di Celestial Ascension Gathering. Ini jelas tidak palsu. Yang mulia Jiao tersenyum pahit. Oke, kali ini aku sangat yakin kamu tidak menyembunyikan si kecil. Namun, jika kamu mengetahui keberadaan si kecil di masa depan, ingatlah untuk memberitahuku terlebih dahulu. Suanyuan Zhongtian tersenyum. Tentu saja. Mereka berempat buru-buru menganggup dan menghela nafas lega. Meski sempat mengalami kerugian besar, setidaknya nyawa mereka terselamatkan. Suanyuan Zhongtian tersenyum, berbalik, dan pergi. Itu dia. Kekecewaan muncul di mata Poludo, tetapi dia mengerti bahwa token Dewa Abadi sudah cukup untuk menebus kesalahannya. Ayo pergi. Long Cheng berkata dengan tenang. Setelah mengatakan ini, dia segera mengejar Suanyuan Zhongtian. Melihat hal tersebut, Prodo pun berbalik dan pergi. Setelah mereka bertiga meninggalkan Cerulean Star, Dewa Kota Naga Laut Selatan menghela nafas lega. Meskipun mereka bukan target Suanyuan Zhongtian untuk datang ke Cerulean Star, mereka masih takut akan terpengaruh setelah pertempuran tersebut. Dalam pertarungan antara Dewa Primordial, hanya keberadaan di atas level Dewa Suan yang akan terpengaruh. Bahkan nyawa Grand Luo pun akan terancam. Aku akhirnya mengirim Dewa Tulah pergi. Harga yang kubayar agak terlalu tinggi. Sageki mengalihkan pandangannya ke lautan mayat yang mengambang. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan meninggalkan Blue Water Star. Selamat tinggal. Kisue Zen juga menangkupkan tangannya dan pergi. Guru spiritual mendalam biru melirik ke arah Daois Jiao dan tidak mengatakan apapun. Dia kemudian pergi ke arah lain. Dalam sekejap mata, tiga dari empat penguasa persatuan besar telah pergi. Ningki telah menghilang, dan token Dewa Abadi telah hilang. Mereka tidak perlu tinggal di Cerulean Water Star. Kekacauan Istana Naga Ular secara alami akan diserahkan kepada Daois Jiao untuk diselesaikan. Kamu cukup cepat. Daois Jiao mencibir pada dirinya sendiri. Kemudian, banyak sosok diam-diam muncul dari laut. Namun, itu bukanlah mayat. Sebaliknya, mereka adalah para penggarap iblis ras laut yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Mereka hanya berani menunjukkan diri setelah memastikan Suanyuan Song Tian telah pergi. Pada saat ini, mereka semua memandang Daois Jiao dengan ketakutan di mata mereka. Apa yang kamu lihat? Bersihkan mayatnya. Aku akan memberimu tiga hari. Setelah tiga hari, saya ingin melihat tempat ini dikembalikan ke keadaan semula, termasuk Istana Naga Ular saya. Daois Jiao memelototi para penggarap iblis ras laut. Mereka dengan cepat menganggup dan mulai membersihkan mayat-mayat yang mengambang. Roh kepiting menahan luka-lukanya dan memimpin sekelompok pembudidaya iblis ras laut untuk membangun kembali Istana Naga Ular yang hancur. Bintang air cerulean menjadi damai kembali. Namun, apa yang terjadi hari ini tidak bisa dirahasiakan. Dewa dimanapun akan menyebarkan berita itu. Di pulau di tengah danau, Xiaolan dan wanita lainnya mengepung Heli. Mereka sedikit bersemangat. Jadi Tuan Wu adalah Ning Beixuan dari planet leluhur. Dia dulunya adalah orang jenius nomor satu di peringkat Dewa Bumi. Saya tidak menyangka ini. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan menantangnya tanpa malu-malu. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Tuan Ning tidak akan menginginkanmu meskipun kamu tanpa malu-malu menantangnya. Meskipun mereka tidak meninggalkan pulau itu, dengan budidaya earth imortal mereka, mereka telah melihat semua yang telah terjadi. Bagi mereka, ketenaran Ningki lebih besar daripada Li Xin, yang menduduki peringkat pertama di peringkat abadi surgawi, Wei Gang, yang menduduki peringkat pertama di peringkat abadi emas, dan bahkan Long Cheng, yang menduduki peringkat pertama di peringkat abadi suan. Mereka jauh lebih terkenal. Karena mereka adalah Dewa Bumi, tentu saja mereka lebih memperhatikan peringkat Dewa Bumi. Itulah sebabnya mereka sangat bersemangat ketika mengetahui bahwa Ningki adalah Ningbeixuan dan mereka telah berbicara dengan orang nomor satu di peringkat Dewa Bumi. Saya ingin tahu di mana Tuan Ning sekarang. Heli bergumam pada dirinya sendiri. Sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Rekonstruksi Istana Naga Ular memakan waktu kurang dari tiga hari. Tentu saja, para pembudidaya Iblis Ras Laut hanya bisa membantu mengembalikan penampilan aslinya. Adapun mantra pembatas yang dibuat oleh Dawis Jiao, semuanya dihancurkan oleh Suanyuan Song Tian. Dawis Jiao harus mengaturnya lagi. Patriark, boneka ini. Roh kepiting membawa boneka yang dibeli oleh Dawis Jiao dari Immortal Ascension Gathering. Itu adalah boneka yang dibuat oleh keluarga Mohis Kuno. Tidak ada suara yang keluar dari boneka ini, seolah-olah sudah mati. Ada beberapa bekas luka bakar yang terlihat jelas di tubuhnya, yang disebabkan oleh sambaran petir. Tampaknya karena beberapa serangan ini, ia telah kehilangan kekuatan yang seharusnya, dan menjadi sampah. Benda ini membuatku kehilangan 28 juta koin dewa, dan dihancurkan oleh Suanyuan Song Tian begitu saja. Sialan, sial, pergi ke kamar dagang Taichu dan temukan pandai besi untukku. Lihat apakah dia bisa memperbaikinya. Mata Dawis Jiao berkilat marah saat dia mengertakkan gigi. Aku pergi sekarang, tapi boneka ini. Roh Kepiting memandang Dawis Jiao dengan hati-hati. Letakkan di tempat yang tidak bisa kulihat. Aku tidak ingin diganggu. Dawis Jiao mendengus dingin, berbalik, dan pergi. Roh Kepiting merenung sejenak. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sebuah pavilion yang baru saja diperbaiki. Dia meraih boneka itu dan berjalan ke pintu pavilion. Setelah meletakkan boneka itu di tempatnya, dia melihat ke arah para penggarap iblis ras laut yang penasaran dan berkata dengan dingin, Jagalah. Jika ada yang berani menyentuh boneka ini, kamu akan dihukum. Cantik sekali. Tanpa izin Dawis Jiao, Roh Kepiting tidak berani memasukkan boneka itu ke dalam cincin interspatialnya. Dia hanya bisa menempatkan boneka itu di tempat yang jarang dikunjungi oleh Dawis Jiao. Para penggarap iblis dari suku laut buru-buru mengangguk dan menyaksikan Roh Kepiting itu pergi. Mereka kemudian mengukur boneka itu dengan ekspresi penasaran. 2732 Di tempat latihan terbaik, meridian abadi keempat di tubuh Ningki akan dipenuhi dengan ki abadi yang tak terbatas. Ketika dia melihat ke dalam, dia dapat melihat bahwa meridian abadi itu seperti sungai yang begelombang, dan bahkan ada kabut tebal di atasnya. Ningki telah berada di tempat pelatihan terbaik selama lebih dari 3.000 tahun sekarang. Selama 2.000 tahun berikutnya, dia telah meningkatkan budidayanya ke puncak keabadian emas tahap akhir. Sekarang, dia hanya berjarak setipis kertas dari alam abadi emas yang sempurna, seolah-olah dia bisa menghancurkannya dengan sebuah tusukan. Namun, Ningki tahu bahwa kesenjangan setipis kertas ini akan memakan waktu setidaknya 100 tahun lagi. 50 tahun akan digunakan untuk menyempurnakan pil dao primordial, yang akan menghasilkan hampir 10.000 pil. 50 tahun sisanya akan digunakan untuk mengonsumsi pil dao primordial ini. Dalam sekejap mata, 100 tahun berlalu. 100 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, ketika Ningki menelan pil primordial dao terakhir di tangannya, suara lembut sepertinya keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, Ki Abadi terus melonjak, dan meridian abadi keempat terisi penuh. Pada saat yang sama, tulang-tulangnya dicuci oleh Ki Abadi. Di bawah pengaruh Ki Abadi, mereka menjadi semakin cemerlang. Ding, selamat, Anda telah berhasil maju ke alam abadi emas yang sempurna. Notifikasi sistem berbunyi, Ningki perlahan membuka matanya setelah merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Pengasingan ini secara berturut-turut telah menembus dua alam kecil, yang secara signifikan meningkatkan kekuatan tempurnya. Sekarang seni kurungan naga gajah dan sembilan gerbang tersembunyi batinnya telah dikembangkan secara ekstrim, jika dia tidak bisa menerobos di masa depan. Ningki hanya bisa mengandalkan peningkatan budidaya dao abadi dan dao iblis untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Setelah menjadi keabadian emas yang sempurna, Ningki tiba-tiba menemukan bahwa gerbang di lautan kesadarannya dengan kata-kata, penindasan penjara tampaknya dipenuhi dengan kekuatan. Bukankah itu berarti peningkatan budidaya dao abadi juga dapat membuat seni naga gajah kurungan perlahan meningkat? Lalu yang paling ekstrim, mungkinkah seni naga gajah kurungan muncul di tingkat ke-14? Ningki dengan hati-hati mengamati gerbang itu, dan setelah memastikan bahwa kekuatan yang datang dari dalam memang meningkat dengan terobosannya, dia tidak bisa tidak menebak. Oh benar, misi kemajuan. Setiap kali dia mencapai puncak alam besar, sistem akan mengatur misi kemajuan. Memikirkan hal ini, Ningki pergi untuk melihat detail misinya, dan menemukan bahwa misi kemajuannya kali ini agak tidak biasa. Buah verifikasi dao. Hanya ada tiga kata dalam rincian misinya. Memang benar bahwa Dewa Emas perlu mencapai buah dao untuk naik ke Dewa Agung, tapi itu hanya berlaku untuk makhluk abadi biasa. Kenaikan Ningki sebelumnya mengharuskan dia menyelesaikan misi tertentu yang diatur oleh sistem, tapi kali ini, sistem sebenarnya memintanya untuk mencapai buah dao seperti makhluk abadi lainnya. Ini agak tidak biasa bagi Ningki. Namun, setelah dipikir-pikir, Ningki sangat senang menerima quest tersebut karena tidak ada batasan waktu untuk itu, juga tidak ada kondisi aneh lainnya. Selama dia mendapatkan buah daonya sendiri, dia akan bisa naik ke alam surgawi agung seperti makhluk abadi pada umumnya. Dari kelihatannya, seolah-olah sistem memberi kesempatan pada Ningki. Rasanya seperti mengambil liburan tahunan. Ningki menghabiskan 500 koin surgawi untuk mencari di forum. Kata kuncinya adalah, dao furt, dan dia menemukan banyak wawasan mengenai kenaikan Dewa Emas yang sempurna ke alam surgawi agung yang abadi. Namun, setelah Ningki membaca 10 halaman penuh dan ratusan topik, dia menyadari bahwa setiap orang memiliki wawasannya sendiri mengenai pencapaian buah dao. Namun, semuanya agak berbeda, dan beberapa bahkan sangat berbeda. Dari pengalaman mereka, mereka tidak dapat menemukan banyak contoh serupa. Seolah-olah tidak ada jejak yang bisa ditemukan, dan tidak ada pola yang lengkap. Beberapa tiba-tiba mencapai buah dao saat berkultivasi. Beberapa mencapai buah dao saat berada di ambang kematian. Beberapa mencapai buah dao sambil bergegas sepanjang jalan. Beberapa mencapai buah dao saat terlibat dalam pertempuran. Beberapa orang memperoleh buah dao saat mereka sedang tidur. Beberapa mencapai buah dao saat mengobrol. Tentu saja, ini hanyalah contoh. Contoh lainnya adalah mereka yang telah dengan susah payah berkultivasi dan terus-menerus merenungkan apa buah dari jalan tersebut. Pada akhirnya, dalam kondisi pencerahan, mereka telah mencapai buah dari jalan tersebut. Bagi mereka, jalan mereka sendiri adalah jalan yang benar. Yang lainnya hanya keberuntungan dan tidak bisa dianggap sebagai kata-kata pengalaman. Semua jawaban ini aneh, tapi mungkin juga jawaban sebenarnya disembunyikan dan tidak pernah diposting di forum. Aku akan bertanya lagi pada patua pedang mistik apakah aku menemukannya. Ningki menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan jimat semua surga. Tidak ada gunanya mencari lebih jauh. Setelah menyingkirkan All Heaven Talisman, Ningki mengeluarkan Little Black dan tiga pedang terbang lainnya. Kali ini, Ningki berencana untuk menaikkan nilai mereka setidaknya menjadi senjata dao tingkat rendah sambil mengembangkan teknik sembilan neraka tempering. Pada saat itu, formasi pedang pembunuh abadi seharusnya mampu membunuh dewa suan biasa. Jika mereka bisa ditingkatkan menjadi senjata dao kelas menengah, itu akan lebih baik. Dengan begitu, dia bisa bersaing dengan yang mulia jiao dan yang lainnya. Ketika Ningki menggunakan teknik sembilan neraka tempering, keempat pedang terbang mengungkapkan kegembiraan mereka. Sekarang, selain Little Black, bahkan emosi ketiga pedang lainnya pun terlihat jelas. Teknik sembilan neraka tempering jelas dapat meningkatkan nilai dari empat pedang terbang. Meskipun kecepatannya tidak cepat, ini adalah sesuatu yang bahkan kamar dagang Taichu tidak dapat mencapainya. Namun, Ningki bisa melakukannya. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Saat nilai dari empat pedang terbang meningkat, kemahiran Ningki dalam teknik sembilan neraka tempering juga meningkat. Semakin tinggi kemahirannya, semakin cepat kecepatan peningkatannya. Meskipun kemajuan keduanya sangat lambat, itu masih merupakan siklus yang baik. Selama Ningki punya cukup waktu, Ningki tidak dapat mengingat berapa lama waktu telah berlalu. Namun, dia secara kasar dapat mengingat bahwa itu sudah terjadi sekitar seribu tahun. Keempat pedang terbang terus disempurnakan dengan teknik sembilan neraka tempering, dihancurkan, digabungkan kembali, disempurnakan, dipatahkan, digabungkan kembali, dan disempurnakan lagi. Nilai mereka akhirnya dinaikkan ke kelas menengah dengan kekikiran yang tiada taraf. Senjata peri tingkat rendah Ningki percaya bahwa tidak perlu waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan senjata peri kelas menengah. Dibutuhkan banyak waktu untuk menaikkan nilaimu menjadi senjata dao tingkat rendah. Ningki memandang Little Black dan tiga pedang terbang lainnya dan tertawa getir. Selanjutnya, gerakan Ningki tidak berhenti saat dia membenamkan dirinya dalam kultivasi. Pada awalnya, dia masih bisa merasakan berlalunya waktu. Namun, menjelang akhir, waktu sepertinya berhenti bagi Ningki. Di matanya, hanya ada empat pedang terbang dan teknik sembilan neraka tempering yang terus meningkat. 2733 Lily, aku sudah memintamu menggunakan identitas berbeda untuk berdagang dengannya selama ini. Apakah kamu menemukan petunjuk? Di mana dia sekarang? Xing Yue menggeliat dengan malas dan tersenyum pada Lily, yang berdiri di sudut istana. Lily berjalan ke arah Xing Yue dan berkata dengan hormat, Nona, selain tawar-menawar, dia tidak menjawab pertanyaan lain. Tidak ada cara untuk mendapatkan informasi darinya. Aku benar-benar penasaran. Untuk dapat melarikan diri dari tempat seperti istana naga ular yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh empat dewa persatuan agung, akan sangat berharga bagi kamar dagang Taichu jika kita mengetahui metode apa yang dia gunakan. Saya yakin banyak dewa suan akan membayar mahal untuk itu. Xing Yue berkata dengan rasa kasihan. Mengapa kita tidak langsung ke pokok permasalahan? Lily berkata dengan suara rendah. Tidak ada gunanya langsung ke pokok permasalahan. Dengan metodenya, dia tidak akan tertarik pada terlalu sedikit koin surgawi, dan kita tidak mampu membeli lebih banyak. Menurut Anda, berapa banyak koin surgawi yang diperlukan untuk membeli metode untuk melarikan diri dari bawah hidung Grand Unity Immortal? Saya khawatir jumlahnya setidaknya satu miliar. Xing Yue tersenyum. Lily mengangguk sambil berpikir. Dia merasa kata-kata Xing Yue masuk akal. Mari kita lakukan ini untuk saat ini. Pertahankan kesepakatan pil primordial Dao dan temukan kesempatan untuk bertanya di masa depan. Xing Yue tersenyum. Seiring berlalunya waktu, cerita tentang apa yang terjadi di planet cerulean disebarkan oleh makhluk abadi yang sedang berpindah-pindah. Setiap detailnya cukup untuk membuat orang membicarakannya, terutama tentang identitas Ningki. Beberapa orang percaya bahwa guru spiritual mistik Azure benar. Itu adalah Ningbei. Itu adalah Ningbei Xuan, tetapi yang lain tidak mengira itu adalah Ningbei Xuan. Setiap orang mempunyai pendapatnya masing-masing, namun seiring berjalannya waktu, topik tersebut digantikan oleh hal lain. Seratus tahun setelah Ningki menghilang, Longcheng dan Prodo muncul lagi di planet air biru. Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi aura anak ini sepertinya sudah hilang sama sekali. Kenapa kita tidak menyerah saja dalam misi ini? Paling-paling, kita akan dimarahi sedikit saat kita kembali. Prodo menjadi tidak sabar. Selama bertahun-tahun, dia dan Longcheng telah pergi ke banyak alam abadi, tetapi tidak ada jejak Ningki. Prodo bahkan telah mengerahkan sekte dan kekuatan di bawah kendali ras naga dunia bawah untuk mencarinya, tetapi tidak ada hasil. Seolah-olah Ningki menghilang begitu saja. Mereka berdua juga tahu bahwa Azure mistik Daois, Kisuezen, dan Zuozen semuanya hadir. Keduanya tidak menyerah untuk mencari Ningki. Yang pertama menghentikan hampir semua aktivitas rumah Azure yang mendalam dan memerintahkan semua pasukan di bawah rumah Azure yang mendalam untuk mencari Ningki. Kadang-kadang mereka bertukar informasi dengan mereka berdua, tetapi setiap kali mereka menemukan petunjuk, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saya tidak percaya orang yang hidup bisa menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Longcheng berkata dengan tenang. Apakah menurutmu dia masih disembunyikan oleh Yang Mulia Jiao? Prodo memutar matanya. Nada suara Longcheng tegas. Bahkan jika dia tidak disembunyikan oleh Yang Mulia Jiao, dia seharusnya tetap berada di planet cerulean. Dia hanya menggunakan beberapa metode untuk menipu Anda, saya, dan keberadaan primordial. Termasuk tuanmu, bahkan Penatua Suanyuan pun tertipu. Dia adalah salah satu dari sedikit dewa primordial di dunia abadi yang paling dekat untuk menjadi Adipati abadi. Prodo mau tidak mau bertanya. Menurutnya, ide Longcheng seperti mencoba menyelamatkan seekor kuda mati. Guru memang sangat kuat, tetapi ada banyak hal aneh di dunia abadi. Sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada metode yang dapat menipu bahkan guru. Longcheng berkata dengan tenang. Baik, karena kamu sangat yakin, aku akan tinggal bersamamu di planet cerulean untuk sementara waktu. Namun, aku hanya akan tinggal selama seratus tahun. Setelah seratus tahun, aku akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke klan. Waktunya adalah digunakan untuk berkultivasi, jangan disiasiakan. Jika saya menyanyiakan beberapa tahun lagi, saya khawatir saya bahkan tidak akan bisa menduduki peringkat kelima dalam daftar abadi misterius. Yuen Do itu telah mengejarku selama ini, berharap bisa menginjak kepalaku suatu hari nanti. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Plodo berkata dengan suara berat. Selanjutnya, keduanya tidak menyembunyikan jejaknya. Kadang-kadang, mereka pergi jauh ke laut untuk mencari petunjuk. Dewa kota naga tidak hanya mengetahui bahwa mereka telah kembali ke planet cerulean, bahkan yang mulia Jiao pun mengetahuinya. Namun, keduanya tidak berinisiatif mengunjungi istana naga Jiao. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk muncul. Kedua orang jenius itu datang ke planet cerulean lagi. Mungkinkah mereka curiga orang itu masih bersembunyi di planet cerulean? Tidak mungkin. Berapa banyak usaha dan tenaga yang dilakukan keempat Dewa Persatuan Agung untuk menemukan orang itu? Pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun dan hanya bisa menggunakan token Dewa Abadi sebagai permintaan maaf. Jika orang itu masih bersembunyi di planet cerulean, bagaimana dia bisa bersembunyi dari Dewa Persatuan Agung selama bertahun-tahun? Kamu tidak bisa terlalu yakin. Jika kamu mengatakan itu tidak mungkin, lalu mengapa kedua orang jenius itu muncul kembali di planet cerulean? Berdasarkan tindakan mereka baru-baru ini, jelas bahwa mereka yakin pria itu masih berada di planet cerulean. Mungkin mereka tidak bisa menemukan petunjuk lain, jadi mereka hanya bisa memulai dari sini. Hmm, itu juga mungkin. Di pulau di tengah danau. Nona, mereka berdua sepertinya percaya bahwa dia masih berada di planet cerulean. Lily berdiri di samping Sing Yuey dan berkata dengan suara rendah. Masih di planet cerulean. Mata Sing Yuey bersinar karena terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia tertawa dan berkata, biarkan mereka mencari. Saya juga ingin tahu apakah dia masih bersembunyi di planet cerulean. Setelah berhenti sejenak, dia bertanya, apakah pengrajin yang diminta oleh Sage Jiao untuk kita undang sudah kembali? Lily tersenyum pahit dan mengangguk. Dia telah kembali. Ini adalah pengrajin angkatan ke-13, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap boneka yang rusak itu. Bagaimana bisa begitu mudah memperbaiki boneka yang dibuat oleh kaum Mohis Kuno? Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menyimpannya dengan benar, dan dihancurkan oleh orang seperti Suanyuan Songtian. Sing Yuey tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lily tertawa dan berkata, Sage Jiao bertanya apakah kita akan mengambil kembali boneka ini? Sing Yuey tertawa dan berkata, Tentu saja. Bukankah ini urusan kamar dagang Taichu? Biarkan saya memikirkan harga yang cocok. Kirim seseorang untuk mengirim pesan. Istana Naga Ular Berengsek Raungan marah datang dari dalam istana Naga Ular. Air laut di sekitarnya mulai mendidih, dan para pembudidaya ras laut dan Yao semuanya berlutut di tanah dengan ketakutan di mata mereka. Mereka melihat ke arah istana tempat Sage Jiao berada, tidak tahu mengapa dia begitu marah. Di dalam istana, roh kepiting berlutut di depan Sage Jiao dengan kepala menunduk. Satu juta koin surgawi. Lelucon yang luar biasa. Lelucon yang luar biasa. Saya menghabiskan 28 juta koin surgawi untuk membeli boneka ini, dan boneka itu hanya dapat dijual seharga satu juta koin surgawi bahkan setelah tidak menggunakannya sekalipun. Apakah Anda memperlakukan saya seperti seorang pengemis? Apakah aku terlihat seperti pengemis bagimu? Sage Jiao melihat ke arah roh kepiting dan meraung dengan suara rendah. Roh kepiting tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Harga ini dikutip oleh kamar dagang Taichu, bukan olehnya. Terlebih lagi, boneka itu sudah tidak ada gunanya. Selain memiliki nilai penelitian, materi di dalamnya juga bernilai sedikit. Alangkah baiknya jika bisa dijual seharga satu juta koin surgawi. 2734 Setelah melampiaskannya, Yang Mulia Jiao merasa tertekan. Dia telah membayar harga yang begitu mahal, namun dia belum mendapatkan apapun. Sebaliknya, dia hampir menjadi dewa primordial. Dia belum pernah merasakan hal ini sejak dia menjadi primordial imortal. Awasi keduanya. Begitu mereka menemukan petunjuk, segera beritahu aku. Yang Mulia Jiao mendengus dan pergi. Setelah dia pergi, roh kepiting menyekat keringat dingin di dahinya. Dia merasa tidak nyaman. Rodo baik-baik saja. Meskipun klan Naga Neter memiliki latar belakang yang lebih tinggi daripada klan Naga Banjir, dan ada juga dewa primordial tingkat menengah di klan tersebut, mereka tidak bisa seperti Suanyuan Zongtian, yang begitu kuat sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bisa memusnahkan seluruh kehidupan di Istana Naga Banjir. Jika Suanyuan Zongtian mengetahuinya saat dia membuntuti kota naga, apa yang harus dia lakukan jika dia datang lagi? Roh kepiting tidak berani menyebutkan hal ini di depan Yang Mulia Jiao, jadi dia hanya bisa menyembunyikannya di dalam hatinya. Dia berbalik dan meninggalkan Ola. Dia menemukan penggarap binatang klan laut, yang hanya lebih rendah darinya, dan mengumumkan perintah Yang Mulia Jiao. Klan laut di wilayah laut membuka mata lebar-lebar dan mengamati kota Naga dan Prodo dengan cermat. Bagi makhluk abadi, beberapa dekade atau bahkan seratus tahun tidak dianggap sebagai waktu, jadi waktu berlalu dengan sangat cepat. Seratus tahun lagi berlalu dengan tenang. Dragon City dan Prodo tidak lagi sering pergi ke berbagai lautan. Sebaliknya, mereka tinggal di kota Naga di Laut Selatan, hanya muncul sesekali. Roh kepiting, yang telah memperhatikan mereka, menghela nafas lega. Di tempat pelatihan budidaya teratas, empat pedang terbang melayang di depan Ningki. Pedang terbang tersebut, yang bahkan tidak sebanding dengan artefak abadi tingkat rendah, kini memancarkan aura jalan agung yang sangat mirip. Keempat pedang terbang, termasuk Black, telah pulih ke level artefak Dao tingkat rendah. Teknik sembilan tempering ngerakan Ningki telah mencapai tingkat kelima dalam 70 hingga 80 ribu tahun terakhir. Level ini berarti dia memiliki materi spiritual yang cukup. Setelah budidayanya maju ke alam abadi Suan, dia memiliki kekuatan jalan agung, sehingga dia secara pribadi dapat menyempurnakannya. Artefak Dao tingkat rendah. Namun, budidayanya hanya di puncak alam abadi emas, jadi dia hanya bisa memperbaikinya. Dia tidak dapat menyempurnakan artefak abadi tingkat tertinggi atau lebih tinggi. Ini tidak mudah. Ningki menghela nafas. Sekarang, kemampuan keempat pedang terbang untuk mengekspresikan emosi mereka sangat jelas. Suasana hati Little Black lebih ceria, dan sering berinteraksi dengan Ningki, tetapi tiga lainnya sedikit lebih lemah. Salah satu pedang terbang tampaknya cukup dingin, dan jarang terjadi fluktuasi emosi. Pada awalnya, meskipun kualitas keempat pedang terbang itu sangat lambat, namun tetap meningkat secara teratur. Seni tempering sembilan neraka Ningki juga terus meningkat selama periode ini. Hanya membutuhkan waktu sekitar 10 ribu tahun bagi empat pedang terbang untuk ditingkatkan ke tingkat artefak surgawi tingkat tertinggi, dan seni tempering sembilan neraka ditingkatkan ke tingkat keempat. Namun, kecepatannya menjadi sangat lambat setelah itu. Ningki membutuhkan 60 hingga 70 ribu tahun untuk menembus ambang teknik sembilan neraka tempering dan maju ke tingkat kelima. Little Black dan tiga pedang terbang lainnya juga ditingkatkan menjadi artefak Tau tingkat rendah. Dengan kecepatan ini, mereka akan menjadi artefak Tau kelas menengah. Ningki memperkirakan itu akan memakan waktu setidaknya 10 kali lipat. Setidaknya, Ningki tidak akan terkejut jika jumlahnya puluhan kali lipat. Jika itu yang terjadi, itu akan memakan waktu lama. Pada saat Ningki meninggalkan tempat pelatihan budidaya teratas, ribuan tahun telah berlalu di dunia luar, dan dia tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa di dunia asal. Formasi pedang pembunuh abadi, bentuk. Ningki menangis pelan, dan keempat pedang terbang itu melesat ke langit sekaligus, membentuk formasi pedang pembunuh abadi. Kemudian, niat membunuh yang sangat kuat menyelimuti Ningki. Ningki berada di mata formasi, menutup matanya untuk merasakan niat membunuh. Dia merasa bahwa formasi pedang pembunuh abadi saat ini, meskipun tidak bisa membunuh dewa mistik dalam satu pukulan, masih bisa membuat mereka bingung dan kelelahan. Bahkan jika itu tidak bisa membunuh mistik imortal dalam satu pukulan, itu masih bisa membuat mereka bingung dan kelelahan. Di bawah air yang gelap gulita, sesosok tubuh muncul dengan tenang. Kemudian, dengan menggoyangkan tubuhnya, ia berubah menjadi ikan hitam kecil yang tidak mencolok, dan berenang keluar sambil mengibaskan ekornya. Banyak pembudidaya iblis ras laut sedang berpatroli di luar, dan hampir semuanya merasakan keberadaan ikan hitam kecil ketika mereka lewat. Namun, mereka hanya melihatnya sekilas dan tidak terlalu memikirkannya. Ikan kecil biasa seperti itu sama sekali tidak menarik perhatian mereka, dan mereka dapat ditemukan di mana-mana di laut. Ikan hitam kecil itu berenang menuju pintu masuk, dan matanya langsung tertarik pada benda setinggi 10 meter. Bukankah itu boneka klan Mohis yang dibeli oleh Yang Mulia Jiao dengan 28 juta koin langit? Kenapa hanya di sini? Jejak raguan muncul di mata ikan hitam kecil itu. Pada saat ini, pembudidaya iblis ras laut tiba-tiba berbalik dan memandangi ikan hitam kecil itu dengan dingin. Ikan hitam kecil itu berenang beberapa kali, dan matanya yang polos bertemu dengan pembudidaya iblis ras laut dari jauh. Apa yang salah? Tanya penggarap iblis ras laut dengan cemberut. Saya merasa ini agak aneh. Saya belum pernah melihat ikan hitam jenis ini sebelumnya. Pernahkah Anda melihat rekan pembudidaya bertransformasi dari ikan hitam jenis ini? Kau hanya mempermasalahkan hal yang tidak penting. Apa yang aneh dari hal itu? Menurutku, kau harus meluangkan waktu untuk pergi keluar dan melihat dunia. Ada lebih banyak jenis pembudidaya iblis ras laut di alam surga langia daripada di sini, dan aku pernah melihatnya sebelumnya. Hanya saja ikan hitam itu sepertinya sangat tertarik dengan wayangnya. Ku dengar nenek moyang menghabiskan 28 juta koin langit untuk membeli boneka klan Mohis. Meski sudah hancur, bahan spiritual yang digunakan untuk membuatnya sulit ditemukan di dunia surgawi. Mungkin boneka itu masih memancarkan jejak spiritual. Ki yang Anda dan saya tidak dapat deteksi. Adalah normal jika ia menarik makhluk-makhluk tidak cerdas ini. Oh. Setelah para pembudidaya iblis dari ras laut yang berpatroli pergi, sudut mulut ikan hitam kecil itu tampak terangkat. Ia dengan lembut menunjuk pada boneka yang tidak memiliki ki spiritual sama sekali, dan dengan suara mendesing, boneka besar itu menghilang. Kemudian, ikan hitam kecil itu dengan panik menggoyangkan ekornya dan berenang ke atas. Sekitar satu jam kemudian, kelompok pembudidaya setan ras laut yang sama berpatroli lagi di daerah itu. Ketika mereka melewati gerbang tempat boneka itu ditempatkan, awalnya mereka tidak merasakan apa-apa dan hanya berjalan melewatinya. Kemudian, kelompok pembudidaya iblis ras laut semuanya berbalik dan melihat ke arah gerbang yang kosong dengan mulut ternganga. Gerbang Rue. Di mana bonekanya? Wajah para pembudidaya iblis ras laut awalnya tampak sangat gelap di kedalaman laut yang gelap. Saat ini, wajah mereka begitu gelap seolah-olah mereka telah diracuni. Ada yang aneh dengan ikan hitam kecil itu. Pembudidaya iblis ras laut yang mengajukan pertanyaan pertama kali hampir melompat-lompat. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, dan dia segera menyebarkan akal sehatnya untuk mencari keberadaan ikan hitam kecil itu. Namun saat ini, ikan hitam kecil itu telah keluar dari laut, berubah menjadi gosyauk, dan meninggalkan Blue Water Star. 2735. Setelah mendapat laporan dari anak buahnya, arwah kepiting tersebut segera bergegas menuju lokasi kejadian. Tempat penempatan boneka itu kini kosong. Hanya ada beberapa jejak yang tersisa di tanah, membuktikan bahwa ada benda besar yang ditempatkan di sana. Roh kepiting memutar lehernya dengan kaku dan melihat ke arah kelompok pembudidaya si Rache Yao. Kapan kamu mengetahui bahwa benda itu hilang? Salah satu pembudidaya Ras Laut Yao memberitahu mereka apa yang mereka temukan dengan suara rendah. Ia bahkan menyebutkan ada ikan hitam kecil yang berenang di dekatnya. Maksudmu orang yang mencuri boneka itu adalah seorang pembudidaya Yao Ras Laut. Roh kepiting menarik nafas dalam-dalam. Ketua, itu sangat mungkin. Semua orang saling memandang dan mengangguk. Katakan padaku, kultifator Ras Laut Yao mana yang berani menyelinap ke istana naga ular dan mencuri barang milik patriark. Mata roh kepiting itu hampir menyemburkan api. Kelompok pembudidaya si Rache Yao yang bertanggung jawab untuk berpatroli di daerah tersebut ketakutan. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Kalian semua adalah sekelompok sampah. Roh kepiting itu meraung. Tunggu sampai aku melaporkan hal ini kepada patriark. Jika dia marah, aku tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Begitu pula kamu. Setelah mengatakan itu, tubuh roh kepiting itu bergerak dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar istana. Di dalam istana, Yang Mulia Jiao memandang Long Cheng dan Prodo dengan senyum tipis. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan, tetapi mereka berdua tiba-tiba datang mengunjunginya. Demi Xuanyuan Zhongtian, dia harus menerimanya secara pribadi dengan tubuh taiinya. Keponakan yang terhormat, saya berani menjamin bahwa bocah nakal yang Anda cari pasti tidak ada di Blue Water Star. Dia telah melarikan diri menggunakan metode yang tidak diketahui. Tidak peduli berapa tahun Anda tinggal di Blue Water Star, Anda tidak akan bisa untuk menemukan jejaknya. Yang Mulia Jiao tersenyum. Senior. Saat Long Cheng hendak berbicara, Roh Kepiting tiba-tiba menerobos masuk ke dalam istana. Dia memandang Long Cheng dan Prodo, lalu segera mengirimkan transmisi suara ke Yang Mulia Jiao. Patriark, bonekanya hilang. Long Cheng dan Prodo saling berpandangan, lalu ke Roh Kepiting. Mata mereka berkilat curiga. Karena Roh Kepiting menerobos masuk ke dalam istana, pasti terjadi sesuatu pada istana Naga Ular. Yang Mulia Jiao tercengang. Dia pikir dia salah dengar. Dia tanpa sadar berdiri dan berjalan di depan Roh Kepiting. Dia berbisik, seseorang datang ke istana Naga Ular dan mencuri boneka itu. Istana Naga Ular dicuri. Baru saja. Keduanya sedikit terkejut. Siapa yang berani datang ke wilayah Tai untuk mencuri sesuatu? Itu benar. Roh Kepiting itu menganggup dengan getir. Pa! Tuan Jiao mengayunkan tangannya dan menamparkan wajah Roh Kepiting itu. Roh Kepiting tidak dapat bereaksi tepat waktu, jadi ia dikirim terbang keluar istana. Tuan Jiao kemudian keluar dari istana, mengabaikan mereka berdua. Mari kita ikuti dan lihat. Wajah Frodo dipenuhi kegembiraan. Long Cheng berpikir sejenak, dan matanya sedikit bergerak. Dia bangkit dan berjalan keluar Aula. Tidak lama kemudian, Roh Kepiting menutupi wajahnya dengan satu tangan dan membawa Daois Jiao ke tempat boneka itu dicuri. Itu adalah tempat terpencil di istana Naga Jiao, jadi Daois Jiao biasanya tidak datang ke sini. Keduanya mengikuti dari kejauhan. Setelah melihat Daois Jiao, penggarap binatang ras laut dengan cepat berlutut di tanah. Mereka menundukkan kepala dan menggigil. Bicaralah, ceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Yang Mulia Jiao melihat tanda di tanah dan berkata dengan tenang. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya dan terlihat tenang, semua orang tahu bahwa kemarahan Yang Mulia Jiao seperti sungai yang bergelombang. Meski tenang, masih cukup kuat untuk membunuh seseorang. Istana Naga Jiao yang bermartabat telah disusupi oleh seorang pencuri, yang telah mencuri boneka keluarga Mo yang dia beli seharga 28 juta koin surga. Meskipun boneka tersebut telah dihancurkan oleh Suanyuan Zongtian, dan kerugiannya tidak terlalu besar, tindakan seperti itu setara dengan seseorang yang menamparkan wajah Daois Jiao. Daois Jiao baru saja diberi pelajaran oleh Suanyuan Zongtian 200 tahun yang lalu, dan dia menderita kerugian besar. Kemarahan di hatinya belum sepenuhnya meredah. Roh Kepiting mengulangi apa yang terjadi dengan suara pelan. Awalnya, dia marah karena bawahannya menaruh kecurigaan pada ikan hitam kecil itu, seolah-olah mereka berusaha melalaikan tanggung jawab. Namun, dia sekarang fokus pada ikan hitam kecil itu. Jika tidak, tanpa petunjuk apapun, akan lebih mudah untuk membuat marah Daois Jiao. Jika itu terjadi, mereka tidak akan bersenang-senang. Ikan hitam kecil. Hahaha, maksudmu ikan hitam kecil mencuri bonekaku. Hahaha. Daois Jiao sangat marah hingga dia mulai tertawa. Roh Kepiting itu berlutut di tanah karena ketakutan. Dia merasakan jejak niat membunuh yang tersembunyi dalam tawa Daois Jiao. Kepitingnya terasa agak pahit. Mengingat keadaan Daois Jiao saat ini, dia perlu melampiaskan amarahnya. Tingkat budidaya para pembudidaya monster ras laut yang berpatroli terlalu rendah, dan mereka tidak cukup untuk menjadi samsaknya. Namun, dia sangat cocok untuk peran ini. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin mati di sini. Senior. Suara Long Cheng tiba-tiba terdengar. Poludo tertegun sejenak, lalu dia dengan cepat mengirimkan pesan ke Long Cheng. Naga ini sangat marah. Jangan memprovokasi dia tanpa alasan. Apa itu? Daois Jiao tiba-tiba menoleh dan menatap Long Cheng dengan dingin. Aku menciumnya. Long Cheng memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Karena air laut yang tak ada habisnya di sekelilingnya, dia tidak bisa langsung merasakan auranya. Namun, sekarang dia berada kurang dari 30 meter dari tempat boneka itu menghilang, dia akhirnya mencium bau aura itu. Apa yang kamu cium? Daois Jiao mengerutkan alisnya dan menahan amarahnya untuk sementara. Roh kepiting memandang Long Cheng dengan linglung dan bersuka cita di dalam hatinya. Jika Long Cheng tidak menyeladawis Jiao, dia mungkin sudah mati. Ning Beixuan tidak pernah meninggalkan Blue Water Star. Long Cheng berteriak dengan suara rendah, lalu menghentakkan kakinya dan menembak ke langit seperti bola meriam. Apa? Kejutan muncul di mata Poludo. Dia tidak punya waktu untuk bertanya apapun, jadi dia segera mengikutinya. Ning Beixuan, yang mulia Jiao tercengang, lalu, wajahnya menjadi pucat. Terlepas dari bagaimana pihak lain yakin bahwa Ning Beixuan tidak meninggalkan planet air biru, penjelasan ini tampaknya lebih masuk akal. Seorang pria yang menghilang tanpa jejak muncul kembali dan mengambil bonekanya. Taois Jiao lebih suka percaya bahwa seseorang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelinap ke Istana Naga Jiao untuk mencuri boneka yang telah kehilangan semua fungsinya. Patriark, apakah yang dia maksud adalah orang itu? Telah bersembunyi di Istana Naga Jiao kita selama ini? Roh Kepiting memasang ekspresi terkejut, dan kemudian hatinya langsung dipenuhi api amarah yang tak terbatas. Ketika Ning Ki menghilang hari itu, dia secara alami menderita hukuman berat sebagai penjaganya. Jika Ning Ki yang mencuri boneka itu kali ini, maka yang dia inginkan hanyalah menelan Ning Ki utuh-utuh. 2736 Roh Kepiting sangat membenci Ning Ki, begitu pula dengan Daois Jiao. Kali ini, meskipun tidak ada manfaatnya sama sekali, dia siap membantu menangkap Ning Ki. Saya ingin melihat tipuan apa yang digunakan orang itu untuk menipu saya dan membuat saya menderita kerugian besar. Daois Jiao menyeringai sambil menggertakkan giginya. Saat berikutnya, tubuhnya bergerak sedikit dan keluar dari air, muncul di samping Long Cheng dan Prodo. Keponakan Long Cheng, bagaimana kabarnya? Apakah orang itu masih di Blue Water Planet? Tanya Daois Jiao. Long Cheng mengerutkan kening. Dia melihat ke selatan dan utara dari waktu ke waktu. Dia tidak yakin apakah Ning Ki bersembunyi di planet air biru atau dia sudah pergi. Aura itu terputus-putus, dan seharusnya sudah lebih dari 200 tahun sejak senior dari planet leluhur memberinya aura Ning Ki. Long Cheng memperkirakan bahwa dalam satu atau dua tahun lagi, dia akan benar-benar kehilangan aura ini, dan dia tidak lagi dapat menggunakannya untuk menemukan lokasi Ning Ki. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan arwah kepiting, siluet melayang ke permukaan laut. Ketika makhluk surgawi yang lewat melihat ini, mereka segera berbalik dan pergi. Mereka bersembunyi di kejauhan dan menyaksikan dengan kaget. Ada ras laut dan pembudidaya binatang yang tak terhitung jumlahnya di bawah Daois Jiao dan yang lainnya. Yang terlemah di antara mereka adalah Golden Immortal tahap awal. Separuh tubuh mereka masih berada di dalam air, dan mereka sepertinya menunggu perintah Daois Jiao. Senior, harap bersabar. Long Cheng menangkupkan tangannya ke arah Daois Jiao. Dia dengan lembut mengulurkan telapak tangan kanannya, dan segumpal ki putih membubung ke langit. Kemudian, Long Cheng mengirimkan beberapa segel emas ke dalam gumpalan ki putih. Ki putih yang awalnya lemah tiba-tiba menjadi beberapa ratus kali lebih kuat, berubah menjadi pelangi putih yang terbang menuju planet air biru. Itu melaju cepat. Ini adalah aura Ningbaixuan. Saya telah menggunakan seni rahasia untuk memperkuatnya beberapa ratus kali dan menunjukkan kemana Ningbaixuan pergi, tetapi aura itu akan segera menghilang. Sejak saat itu, saya tidak akan dapat menggunakannya untuk menemukan lokasi. Dia lagi. Senior, kamu adalah persatuan agung, jadi kamu jauh lebih cepat dari kami. Tolong bawa kami bersamamu. Tolong bawa kami berdua dan tangkap dia hidup-hidup. Long Cheng menangkupkan tangannya ke arah Daois Jiao. Dia tidak sabar seperti prodo. Sejak boneka itu menghilang hingga sekarang, setidaknya dua jam telah berlalu. Dua jam sudah cukup bagi Ningki untuk berlari sangat jauh. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak seratus persen yakin bisa menemukan Ningki. Setelah auranya menghilang, peluangnya semakin kecil. Itulah sebabnya dia meminta bantuan yang mulia Jiao. Hanya dengan melakukan hal ini, dia dapat meningkatkan peluangnya untuk menangkap Ningki hidup-hidup. Kata yang bagus. Tuan sejati Jiao menyeringai. Dia meraih satu di masing-masing tangan dan terbang ke arah aura. Roh kepiting melambaikan tangannya. Pertahankan! Para penggarap iblis perkasa dari ras laut tiba-tiba melonjak ke langit, menciptakan gelombang. Seekor Goshaok melaju melintasi alam semesta. Setiap kali ia mengepakan sayapnya, ia dapat terbang sejauh puluhan ribu mil. Kecepatannya telah melampaui kecepatan Celestial Bot yang khusus digunakan untuk bepergian. Kadang-kadang, akan ada dua orang surgawi yang lewat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka akan minggir karena bisa merasakan aura Goshaok yang luar biasa. Mau tidak mau aku merasa tidak nyaman. Perasaan ini, mereka pasti sudah menyusul, pikir Ningki dalam hati. Dia menggunakan teknik transformasi 8-9 Arcane Art untuk berubah menjadi ikan hitam kecil dan bersembunyi dari aura Daois Jiao. Kemudian, dia dengan mudahnya mencuri boneka itu. Semuanya berjalan lancar, meskipun dia tahu jika dia mencuri boneka itu, Daois Jiao pasti akan mengetahuinya. Lalu, dia akan menyusul. Jika dia tidak mencuri boneka itu, Daois Jiao mungkin tidak akan pernah mengetahuinya. Namun, Ningki mencuri boneka itu. Selain ingin melampiaskan amarahnya, boneka itu sendiri juga sangat menarik bagi Ningki. Menurut kamar dagang Taichu, kekuatan pertempuran aslinya seharusnya setara dengan kesatuan primordial yang disempurnakan abadi. Bahkan jika itu hanya sebanding dengan primordial Unity Perfected Immortal tahap awal, itu masih merupakan senjata yang hebat. Namun, kamar dagang Taichu tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya, sehingga dijual di Celestial Ascension Gathering. Namun, bahkan dengan kekuatan kamar dagang Taichu, mereka tidak dapat menemukan pengrajin yang dapat memperbaiki boneka tersebut. Bisa dibayangkan bahwa metode keluarga Mokuno belum dipecahkan oleh pengrajin saat ini. Namun, Ningki berbeda. Dia memiliki teknik sembilan neraka tempering, dan bahkan Black Dan yang lainnya telah dikembalikan ke tingkat artefak doktrin tingkat rendah. Jika dia bisa memperbaiki bonekanya, itu akan sangat membantu. Paling tidak, dia akan bisa berbicara dengan kesatuan primordial yang sempurna abadi dengan kedudukan yang setara. Saat memikirkan hal ini, Ningki memutuskan untuk memasuki tempat pelatihan budidaya terbaik untuk mempelajari boneka sambil menghindari kejaran Daois Jiao. Dia tidak yakin bahwa dia bisa lebih cepat dari primordial Unity Perfected Immortal. Sistem, saya ingin memasuki tempat pelatihan budidaya terbaik. Tuan rumah saat ini sedang dalam kondisi pertempuran. Kamu tidak bisa masuk. Pemberitahuan sistem terdengar. Mata Ningki berkilat kaget. Saat berikutnya, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Ini karena dia menemukan bahwa kondisi pertarungannya terus-menerus disegarkan. Itu telah dipertahankan selama 24 jam. Anak kecil, teknik transformasimu sangat langka. Jika aku tidak melihatmu berubah dari ikan hitam kecil menjadi goshaok dengan mataku sendiri, aku tidak akan bisa mengatakan bahwa kamu adalah seorang manusia kultifator. Suara nyaring dan jelas terdengar di belakang Ningki. Senior, kamu. Ningki segera berubah menjadi manusia dan perlahan berbalik untuk melihat sosok berbaju putih. Suanyuan Songtian, Tuan Bai Sengswe dan Longcheng, yang kedua dalam daftar abadi sejati Taiyi. Dia telah berada di planet Cerulean selama ini. Ningki tersenyum, tapi hatinya kacau. Namun, Ningki masih tenang. Pihak lain tidak langsung membunuhnya, yang berarti dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, meskipun peluangnya mungkin kecil. Bagaimanapun, Suanyuan Songtian bukanlah dewa kesatuan primordial yang sempurna. Metodenya lebih kuat dari 100 metode Daois Jiao. Bagaimanapun, Suanyuan Songtian bukanlah primordial unity immortal biasa. Suanyuan Songtian, Bai Sengswe yang kamu bunuh adalah murid keduaku. Suanyuan Songtian tersenyum. Senior Suanyuan, saya sering mendengar Li Xin menyebut Anda. Saya mendengar bahwa jimat surga diciptakan oleh Anda. Ningki tersenyum. Saya tahu bahwa Anda dan Siner adalah teman lama. Dia dibawa kembali ke alam surgawi oleh kakak muda saya. Sekarang dia telah mati di tanganmu, apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi demi Siner? Suanyuan Songtian tersenyum dan berkata. Setelah jeda, dia melanjutkan, sanjungan tidak ada gunanya. Orang kecil yang menemukan jimat semua surga sekarang menjadi murid adik juniorku. Senior, apakah kamu berencana membunuhku untuk membalaskan dendam Bai Sengswe? 2737 Kamu membunuh murid keduaku, jadi aku harus membunuhmu juga. Namun, ada dua senior yang ingin menangkapmu hidup-hidup karena suatu alasan. Bisakah kamu memberitahuku apa yang mereka inginkan darimu? Kata Suanyuan Songtian sambil tersenyum tipis. Apakah kamu berbicara tentang Jiang Yu dan Jiang Hao? Sudut mulut Ningki terangkat. Seperti yang mereka katakan, kamu tahu nama asli kedua senior itu, tapi kamu hanya mengatakannya dengan lantang. Apakah kamu mencoba menakut-nakuti kami? Suanyuan Songtian menyipitkan matanya. Menguasai. Suara terkejut tiba-tiba terdengar. Kemudian, Master Jiao muncul di depan Ningki dan Suanyuan Songtian, memegang lonceng dan prodo di satu tangan. Saudara Suanyuan. Sage Jiao memandang ke arah Suanyuan Songtian, dan matanya bersinar karena terkejut. Detik berikutnya, pandangannya tertuju pada Ningki, dan dia langsung menjadi marah. Dia tidak akan pernah melupakan aura Ningki. Orang inilah yang telah menyebabkan kerugian besar baginya. Orang ini bersembunyi di Blue Water Star. Saya tidak menyangka senior Suanyuan akan menangkapnya. Ini seharusnya bukan suatu kebetulan. Senior Suanyuan pasti memperhatikan Blue Water Star. Prodo berpikir sendiri sambil menatap Ningki. Anda di sini. Suanyuan Songtian tersenyum pada mereka bertiga. Yang Mulia Jiao tiba-tiba berpikir. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Suanyuan Songtian dan berkata, Saudara Suanyuan, saya tidak tahu mantra apa yang dia gunakan, tetapi dia telah bersembunyi di planet air biru selama ini. Saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya tidak mempunyai niat untuk melakukan hal itu. Menyembunyikan apapun. Saat dia pergi, dia bahkan mencuri bonekaku. Senior, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku tidak punya apa-apa, apalagi bonekamu. Ningki tersenyum. Kamu pantas mati. Tuan Jiao menatap Ningki. Dia mengamati Ningki dengan pikirannya dan menemukan bahwa Ningki tidak memiliki cincin interspatial. Baiklah, kata Suanyuan Songtian dengan tenang. Begitu dia berbicara, pikiran Guru Jiao terputus oleh suatu kekuatan, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Karena kamu sudah menyusul, aku akan membawamu ke suatu tempat untuk bertemu dengan dua senior itu. Suanyuan Songtian tersenyum. Kedua senior itu. Dragon bone dan Prodo sangat gembira. Daois Jiao segera melemparkan segala sesuatu ke belakang pikirannya dan menatap Suanyuan Songtian dengan penuh harap. Saudara Suanyuan, bolehkah saya ikut juga? Omong-omong, kamu juga telah sedikit membantuku dalam menangkap anak ini. Demi token dewa abadi yang tidak lengkap itu, ayo kita pergi bersama kali ini. Tapi kamu tidak perlu memikirkan hadiahnya. Suanyuan Songtian tersenyum. Suanyuan senior, haruskah saya memberitahu leluhur saya? Prodo tiba-tiba berbicara. Dia telah diutus oleh leluhur suku Naganeter dan telah diperintahkan untuk melakukannya. Sekarang Suanyuan Songtian sepertinya berencana untuk bertemu dengan dua senior itu, dia langsung panik. Itu terlalu merepotkan. Tidak perlu memberitahu mereka. Bibir Suanyuan Songtian sedikit melengkung. Silang ganda. Prodo tiba-tiba merasakan sedikit penyesalan. Saat ini, dia punya dua pilihan di depannya. Dia bisa kembali dan memberitahu leluhur lama, atau mengikuti Suanyuan Songtian untuk bertemu dengan dua senior. Hampir dalam sekejap, Prodo mengambil keputusan. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu, senior Suanyuan. Prodo tertawa. Di planet kelas satu tertentu, Longcheng dan Prodo mengikuti di belakang Suanyuan Songtian, berjalan di jalan resmi. Kadang-kadang, seorang penunggang kuda lewat dan melirik ke arah mereka. Ningki mengikuti di belakang mereka bertiga, berjalan perlahan. Pendeta Jiao berjalan bersama Ningki. Nak, metode apa yang kamu gunakan saat itu untuk bersembunyi dari kami para Dewa Persatuan Agung? Pendeta Jiao diam-diam mengirimkan suaranya. Tebakan. Ningki tersenyum. Jika kamu tidak memberitahuku sekarang, kamu tidak akan punya kesempatan untuk memberitahuku nanti. Jika kamu memberitahuku semua yang kamu tahu, aku mungkin bisa membantumu keluar dari situasi berbahaya ini. Pendeta Jiao mengirimkan suaranya. Situasi berbahaya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Ningki mentransmisikan suaranya sambil tersenyum. Kamu masih berpura-pura bodoh. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan di tubuhmu sehingga kedua senior itu ingin menangkapmu? Asal-usul mereka luar biasa. Bahkan Kaisar Abadi Langia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mata Pendeta Jiao berkedip karena marah. Pada saat itu, seorang penunggang kuda lain lewat, kukunya menimbulkan awan debu. Mulut prodo bergerak, seolah ingin bertanya mengapa mereka berjalan di tanah. Dan mengapa mereka berjalan lebih lambat dibandingkan manusia yang menunggang kuda. Namun, melihat wajah tanpa ekspresi suanyuan zongtian, dia menghilangkan pemikiran untuk bertanya. Saya tahu, Jiang Yu dan Jiang Hao, Kaisar Surgawi dari keluarga Tiandao. Ning Ki tersenyum. Karena kamu mengetahuinya, kamu seharusnya memahami situasimu saat ini. Pendeta Jiao sedikit mengernyit. Dia agak penasaran mengapa seorang dewa emas mengetahui rahasia seperti itu. Dia baru mengetahui keberadaan keluarga Tiandao setelah menjadi Grand Unity Immortal. Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa Kaisar Surgawi dan Raja Surgawi di dunia Surgawi tidaklah selangka yang terlihat. Bagaimanapun, dewa dari keluarga Tiandao tidak tahu bahwa mereka telah memasuki daftar hukum Surgawi. Memikirkan hal ini, Pendeta Jiao melihat kultifasi Ning Ki. Puncak keabadian emas. Setelah bersembunyi di planet Cerulean selama 200 tahun, ketika dia muncul kembali, dia sudah menjadi dewa emas yang sempurna. Dia curiga Ning Ki menyembunyikan tingkat kultifasi aslinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai level seperti itu hanya dalam 200 tahun? Kalau tidak, bagaimana dia bisa meningkat dua alam kecil dalam waktu singkat 200 tahun? Sage Jiao, saya memahami keluarga Tiandao jauh lebih baik daripada Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang situasi saya saat ini. Jika Anda benar-benar memikirkannya, ketika saya bertarung dengan Jiang Yu, Anda mungkin belum dilahirkan. Ning Ki mentransmisikan suaranya sambil tersenyum. Ketika Pendeta Jiao mendengar ini, dia memandang Ning Ki dengan ekspresi aneh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membuatku takut seperti ini? Terserah kamu apakah kamu percaya padaku atau tidak, kata Ning Ki sambil tersenyum. Tidak peduli bagaimana Pendeta Jiao mencoba menyelidikinya, dia tidak mengatakan apapun. Long Cheng dan Prodo juga memperhatikan ekspresi Ning Ki. Mereka menemukan bahwa meskipun Ning Ki dikelilingi oleh dua dewa kesatuan primordial dan dua dewa misterius puncak, dia masih setenang sebelumnya. Dia masih punya beberapa trik di balik bajunya. Kita hanya perlu berhati-hati dan tidak memberinya kesempatan. Jika dia benar-benar bisa menghilang tanpa jejak di depan kita, dia pasti sudah menggunakan trik ini sejak lama. Mengapa menunggu sampai hari ini? Itu benar. Senior Suanyuan, apakah gua kedua senior itu benar-benar berada di planet kelas satu seperti ini? Yang terkuat di sini hanyalah manusia abadi, bukan? 2738 Suanyuan Zongtian melirik Ning Ki, tersenyum, dan tidak berbicara. Sebaliknya, Prodo memarahinya, mengapa kamu berlari di depan? Dapatkan di belakangku. Lelucon yang luar biasa. Dia dan Long Cheng harus mengikuti di belakang Suanyuan Zongtian, tapi Ning Ki sebenarnya berencana untuk berjalan bersama Suanyuan Zongtian. Jika seseorang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi melihat mereka, mereka akan mengira mereka adalah pelayan keduanya. Kakiku adalah kakiku. Apa hubungannya denganmu jika aku berjalan di depan atau di belakangmu? Ning Ki memandang Prodo, sudut mulutnya sedikit terangkat. Jika Daoiz Jiao dan Suanyuan Zongtian tidak hadir, Ning Ki tidak akan keberatan menggunakan formasi pedang pembunuh abadi. Tingkat kultifasi Long Cheng lebih tinggi daripada Prodo, jadi Ning Ki tidak 100 persen yakin bisa membunuhnya. Namun, dia merasa jika Prodo tidak memiliki terlalu banyak kartu truf yang tidak terduga, hanya ada satu cara yang harus ditempuh setelah memasuki formasi pedang pembunuh abadi. Jika dia pergi, dia akan mati. Anda. Prodo langsung geram. Kesunyian. Suanyuan Zongtian tiba-tiba berbicara. Long Cheng tanpa sadar meliriknya dan terkejut. Dia bisa melihat ekspresi Suanyuan Zongtian agak aneh. Aku akan memberimu pelajaran cepat atau lambat. Prodo dengan dingin menatap Ning Ki dan mengirimkan suaranya. Apakah begitu? Aku tak sabar untuk itu. Ning Ki tersenyum tipis. Pergi. Teriakan keras terdengar dari belakang mereka. Segera setelah itu, lebih dari 100 ksatria melesat lewat. Percikan tanah membutuhkan waktu 10 nafas penuh untuk mengendap. Semut-semut ini mempunyai umur yang pendek. Mereka benar-benar terburu-buru. Penghinaan muncul di mata Prodo. Setelah berjalan beberapa saat, hutan bambu kecil tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Di samping hutan bambu, ada warung teh. Kuda yang tak terhitung jumlahnya diikat di hutan bambu, dan kedai teh, yang hanya memiliki 7 atau 8 meja, juga dipenuhi orang. Pemilik kedai teh berkeringat banyak, dan sepertinya ada ketakutan di matanya. Para ksatria yang baru saja lewat di jalan resmi semuanya turun pada saat ini. Karena tidak ada cukup kursi di kedai teh, beberapa ksatria sedang minum teh dan makan jatah kering di samping kudanya. Senjata mereka juga ditempatkan dengan santai di samping. Pemilik kedai teh sepertinya belum pernah melihat formasi sebesar itu, jadi dia agak takut. Takut. Menariknya, tidak semua meja di kedai teh itu ditempati oleh para ksatria. Seorang lelaki tua dan seorang wanita sedang duduk di salah satu meja. Wanita itu sedang menggendong bayi dalam gendongannya. Di meja lainnya duduk tiga pemuda. Meja yang tersisa ditempati oleh kelompok ksatria. Menguasai Longceng memandang Suanyuan Zongtian dengan sedikit keraguan di matanya. Dia tidak mengerti mengapa Suanyuan Zongtian berdiri di sini dan melihat manusia fana ini. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa pada manusia fana ini? Hahaha, Ye Tianjian tidak melindungi istri dan putranya, tapi membiarkan kalian sekelompok sampah melindunginya. Bahkan surga pun membantuku. Suara nyaring tiba-tiba terdengar. Kemudian, puluhan bayangan merah muncul seperti kilat dan muncul tidak jauh dari kedai teh. Mereka adalah lusinan pria kuat berpakaian merah. Ki dan darah mereka mendidih. Meskipun mereka bukan kultifator, mereka mungkin ahli yang langka di antara manusia. Sekte Kain Darah Setelah sekelompok pria kuat berbaju merah muncul, para ksatria didekat kedai teh dengan cepat berdiri dan memandang sekelompok pria kuat berbaju merah dengan heran. Saat ini, sedikit kepanikan melintas di mata wanita yang menggendong bayi itu. Dia secara tidak sadar ingin menyembunyikan bayinya. Sementara itu, lelaki tua yang duduk satu meja dengannya mengangguk sedikit padanya. Dia berdiri dan berjalan melewati ksatria itu, menata pria kuat yang merupakan pemimpin pria berpakaian merah. Sekte Kain Darah Anda memiliki tiga Master Siantian dan tiga puluh enam Master Puncak Hautian. Mereka melakukan segala macam perbuatan jahat. Kemudian, Tuan Muda Saya datang ke Sekte Kain Darah Anda dengan pedang dan membunuh selama tiga hari tiga malam. Dipada akhirnya, ketiga Master Siantian dan tiga puluh lima Master Puncak Hautian meninggal. Suelohan, satu-satunya Master Puncak Hautian yang lolos hari itu. Orang tua itu berkata perlahan. Suelohan, Tuan Puncak Hautian. Jejak ketakutan muncul di mata para ksatria didekatnya. Mereka memandang lelaki tua itu dengan cemas. Tampaknya di antara semua orang yang hadir, hanya lelaki tua itu yang bisa menjadi lawan orang ini. Pembunuhan Jianghu di antara manusia. Mata Ryucheng bergerak sedikit saat dia bertukar pandang dengan prodo. Dia agak curiga. Mungkinkah Tuan-nya berhenti hanya untuk melihat ini? Bukankah ini terlalu membosankan? Yang Mulia Jiao sepertinya memikirkan hal yang sama seperti dua orang lainnya. Namun, dia tidak keberatan membuang waktu untuk menonton pertunjukan, jadi dia tidak mengatakan apapun. Benar, saya Suelohan. Anda adalah pelayan Ye Tianjian, Tangan Fajra. Kebetulan saya juga mengolah teknik telapak tangan. Keluar dan berkompetisi dengan saya. Mari kita lihat apakah tangan Fajramu atau telapak Lohanku yang lebih kuat. Suelohan tertawa sinis. Hari ini, aku akan membunuh semua antek Ye Tianjian. He he, Ye Tianjian bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Dia sedang dalam nafas terakhir, tapi dia masih bertahan. Jika aku membawa istri dan anaknya, mari kita lihat apa ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Jika lain kali, aku akan bersaing denganmu. Namun, hari ini, kamu meracuniku. Di tengah kalimatnya, lelaki tua itu tiba-tiba memegangi dadanya dan mundur beberapa langkah. Dia duduk kembali di bangku dan bersandar di meja, menatap Suelohan dengan tidak percaya. Para penunggang kuda lainnya sepertinya juga telah diracuni. Beberapa orang dengan budidaya rendah memutar mata dan pingsan. Pada saat itu, pemilik kedai teh, yang tampak ketakutan, berlari ke sisi Suelohan sambil tersenyum dan membungku untuk meminta pujian. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Sekte Kain Darah belum berhasil menyusul mereka. Sebaliknya, mereka menyiapkan penyergapan di sini. Hanya ada satu kemungkinan, ada pengkhianat di antara mereka. Tidak tahu malu. Sekte Kain Darah yang bermartabat benar-benar menggunakan trik tercelah seperti itu. Tercelah. Banyak penunggang kuda yang mengumpat, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. He he, saya pribadi membeli racun dari Sain of Poison dengan sejumlah besar uang. Saya sudah lama mendengar bahwa Anda seperti anjing dan bisa mencium bau racun apapun. Namun, ini adalah bubuk hati surgawi. Mendeteksinya? Bukan. Itu tidak berwarna dan tidak berasa. Betapa tidak berwarna dan tidak berasanya. Apakah kamu kehabisan energi sekarang? Jangan berpikir untuk mengedarkan energi Anda untuk mendetoksifikasi racun. Selain penawar racun di tangan saya, tidak ada orang lain yang bisa mendetoksifikasi bubuk hati surgawi di tubuh Anda. Suelohan berkata sambil tersenyum. Setelah jeda, pandangan Suelohan tertuju pada wanita itu. Lebih tepatnya, dia sedang melihat bayi itu. Kamu masih memiliki sisa kekuatan. Lemparkan putra Ye Tianjian dan aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Orang tua itu tiba-tiba tertawa. Saya sudah diracuni. Kenapa kamu tidak berani datang dan mengambilnya? Ada panah tersembunyi di lengan bajunya. Pada saat itu, ia sudah berada di tali. Anak panah-panah itu bersinar dengan cahaya redup. Jelas sekali bahwa itu telah dicelupkan ke dalam racun. Suelohan melirik ke arah bawahannya, hanya untuk melihat mereka menghindari tatapannya. Tak satupun dari mereka mau mengambil risiko. Bagaimanapun, tidak peduli apapun, lelaki tua itu adalah ahli puncak pasca kelahiran yang terkenal. Siapa yang tahu kalau dia punya trik lain? 2739 Aku Ningki melihat sekeliling dan melihat tatapan Suelohan padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk dirinya sendiri sambil tersenyum. Iya kamu. Suelohan berkata dengan dingin. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Panah di lengan bajunya hanya bisa menembakkan satu anak panah. Suelohan sangat berhati-hati sehingga dia bahkan tidak mengirimkan bawahannya sendiri. Sebaliknya, ia menemukan seorang pejalan kaki yang menjadi kambing hitamnya. Bahkan jika dia menembak mati Ningki, dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Baiklah. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan berjalan menuju lelaki tua itu. Para ksatria di dekatnya yang dilumpuhkan oleh racun segera berteriak. Sarjana Cilik, jangan jadi orang yang suka ikut campur. Sekte kain darah tidak pernah membiarkan siapapun hidup. Biarpun kamu mendengarkan perintahnya, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Ini adalah Putra Ye Tianjian. Pelajar Cilik, pernahkah kamu mendengar tentang dia? Saudara Ye telah berkecimpung di dunia persilatan selama bertahun-tahun dan telah membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Itu sebabnya ketidakmurnian di dunia bawah telah berkurang. Jika kamu mendengarkan penjahat ini dan menyerahkan Putra Saudara Ye kepadanya, kamu akan menjadi orang berdosa di seluruh dunia bawah. Ningki tampak seperti seorang sarjana yang agak tinggi dan lemah. Karena kulitnya yang putih dan bersih, dia tidak terlihat seperti orang yang berlatih seni bela diri. Beberapa ksatria bahkan mencoba menghentikan Ningki, tetapi efek dari bubuk hati surga terlalu kuat. Mereka hanya bisa sedikit mengangkat telapak tangan. Suelohan menyaksikan adegan ini sambil tersenyum. Segera, Ningki berjalan di depan lelaki tua itu. Adik, jika kamu tidak ingin mati, kaburlah bersama tuan muda. Aku punya cara untuk memberi kamu waktu. Orang tua itu memandang Ningki dan bibirnya bergerak sedikit saat dia merendahkan suaranya. Panah di lenganmu tidak berguna untukku. Ningki menyeringai. Kamu bukan seorang sarjana. Mata lelaki tua itu berbinar. Bahkan Suelohan tidak menemukan panah di lengan bajunya. Bagaimana seorang sarjana yang lemah dapat menemukannya? Bocah botak, apa yang kamu tunggu? Suelohan mengerutkan kening dan berteriak dengan tidak sabar. Biarkan aku melihat anak itu. Ningki berjalan melewati pria tua itu dan tersenyum pada wanita itu. Jejak kepanikan muncul di mata wanita itu saat dia menatap pria tua itu tanpa sadar. Namun, lelaki tua itu bahkan lebih panik darinya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini jelas bukan karena bubuk hati surga. Efek dari Heaven's Wheel Powder tidak sekuat ini. Saat berikutnya, entah kenapa, wanita itu tampak linglung saat menyerahkan bayinya kepada Ningki. Hahaha. Bayi itu tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama, tangan dan kakinya yang kecil seperti akar teratai terus-menerus menendang. Melihat ini, Sue Arhat menghela nafas lega. Selama dia bisa mendapatkan anak itu, dia akan mampu membalaskan dendam saudara-saudara sekte kain darah yang telah meninggal di tangan Ye Tianjian. Lemparkan anak itu. Kata Arhat Darah. Ningki tidak menanggapinya, sebaliknya, dia menggoda bayi yang memakai lampin. Tawa bayi itu merdu dan nyaring. Akibatnya, semua ksatria di dekatnya menjadi aneh. Ekspresi cemas lelaki tua itu berangsur-angsur memudar dan digantikan oleh ekspresi ragu-ragu. Para penyintas sekte berpakaian darah di samping Sue Lohan saling bertukar pandang. Mereka akhirnya merasa ada yang tidak beres. Bagaimana seorang sarjana bisa begitu tenang dalam situasi seperti ini? Bocah botak itu, apa yang kamu tunggu? Jika kamu tidak menyerahkan anak itu kepadaku, aku akan membunuh semua orang yang datang bersamamu. Sue Lohan meraung. Segera, beberapa anak buahnya mengepung Suanyuan Zongtian dan yang lainnya. Selama Sue Lohan memberi perintah, mereka akan bertarung satu sama lain. Aku benci orang sepertimu yang paling memanfaatkan anak-anak, wanita, dan anak-anak untuk mengancam orang lain. Ningki tertawa panjang dan dengan lembut mengulurkan tangannya. Ki Abadi yang agung berubah menjadi telapak tangan besar dan meraih Sue Lohan dengan erat. Pasukan Sue Lohan dan Paraksatria di sisi lelaki tua itu tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka sangat terkejut. Teknik macam apa ini? Setelah Sue Lohan ditangkap oleh tangan Ki Abadi, wajahnya menjadi sangat pucat. Dia tidak menyangka bahwa sarjana yang tampaknya lemah di depannya adalah monster. Bahkan seorang ahli alam bawaan tidak akan mampu mengubah ki spiritual menjadi bentuk manusia, bukan? S. Senior, ini salah paham. Sebuah kesalahpahaman. Sue Lohan bereaksi dengan sangat cepat. Dia tersenyum malu dan memohon belas kasihan. Apakah kamu pikir dia ingin mati? Hanya tertawa dan dia ingin mati. Ningki mengabaikan Sue Lohan dan tersenyum pada bayi yang mengenakan lampin. Sue Lohan memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia adalah seorang ahli di puncak alam pasca kerajaan. Bagaimana Ningki bisa menyerahkan hidupnya kepada seorang bayi yang bahkan tidak bisa berbicara? He he gelombang. Bayi itu melambaikan tangan dan kakinya sambil tertawa. Dua kali, ini dua kali. Sue Lohan segera menghela nafas lega. Bahkan jika dia ingin tertawa, sepertinya kamu ingin dia mati. Ningki mengembalikan bayi itu ke tangan wanita yang kebingungan itu dan menatap Sue Lohan. Apa? Sue Lohan memandang Ningki dengan ekspresi tercengang. Dia ingin mati meskipun dia tertawa. Bukankah itu berarti dia akan mati juga? Senior. Bang. Sambil berpikir, Ningki mengepalkan tangan Ki Abadi dan Sue Lohan berubah menjadi tumpukan lumpur. Berlari. Ketika anggota sekte kain darah lainnya melihat ini, mereka segera melarikan diri ke segala arah. Mereka tahu bahwa jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan mati. Namun, sebelum mereka bahkan bisa mengambil setengah langkah, Longcheng melambaikan tangannya dan seberkas cahaya mengelilingi mereka. Segera setelah itu, orang-orang kuat berbaju merah semuanya dipenggal. Bahkan dalam kematian, mereka tidak tahu apa yang telah membunuh mereka. Pria tua, wanita, dan para ksatria memandang Ningki dan yang lainnya dengan ketakutan di mata mereka. Meskipun Ningki dan yang lainnya telah membantu membunuh semua orang dari sekte kain darah, metode ini di luar imajinasi mereka. Itu sama mengejutkannya dengan hantu. Ningki melirik Longcheng sambil tersenyum tipis. Setelah itu, dia berjalan ke meja lain di kedai teh dan duduk. Selalu ada tiga pemuda di meja ini. Setelah memperhatikan gerakan Ningki, para ksatria yang diracuni tiba-tiba menyadari bahwa ketiga pemuda itu tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan sama sekali. Hai, masalahnya telah diselesaikan. Kenapa kamu masih duduk? Jangan bilang kamu benar-benar ingin minum teh. Prodo hanya bisa mengejek. Saudara Suanyuan, bisnis lebih penting. Bagaimana menurut Anda? Yang mulia Jiao memandang Suanyuan Songtian dan tersenyum. Tunggu. Suanyuan Songtian memasang ekspresi aneh. Matanya tampak bergedip-gedip karena ragu, seolah dia tidak yakin akan sesuatu. Kakak Bai, kakak Mo, kakak Ji, sudah lama tidak bertemu. Kalian bertiga masih tetap anggun seperti biasanya. Ningki mengambil teko dan menuang secangkir untuk dirinya sendiri. Setelah meminumnya, dia meletakkan cangkirnya dan tersenyum pada mereka bertiga. Setelah beberapa saat, orang bernama Saudara Bai tiba-tiba tersenyum dan berkata, Lihat, itu benar-benar dia. Selain dia, siapa lagi yang akan mengenali penampilan kita ketika kita masih muda? 2740 Saudara Ning, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Sejak kita berpisah di bintang leluhur, kita bertiga tidak pernah mendengar kabar darimu lagi. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu dan aku tidak berasal dari era yang sama. Mo Xie memandang Ningki dengan senyum tipis. Matanya bersinar dengan sedikit emosi saat dia mengingat kembali adegan di Ancestral Star. Di kediaman Dewa Abadi Sengong, dia melukai murid keluarga Tiandao, Jiang Yu dengan satu anak panah. Semua orang terkejut. Bagaimanapun, Ningki hanyalah seorang Dewa Surgawi saat itu, dan tidak pernah terjadi dia melukai seorang jenius abadi yang mendalam seperti Jiang Yu. Setelah mereka berpisah di bintang leluhur, ketika mereka bertiga menjadi Raja Abadi, mereka tidak dapat lagi menemukan berita apapun tentang Ningki. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Ningki bukan milik zaman mereka. Sepertinya kalian semua tahu. Ningki tersenyum. Ia sangat santai karena kehadiran dan sikap ketiganya sama persis seperti saat mereka berada di Homeworld. Jika ada sesuatu yang berbeda, itu adalah sorot mata mereka, yang tidak terlalu riang dan lebih dalam. Dari perkataan Kaisar Bai, Ningki tahu bahwa ini bukanlah penampilan mereka saat ini, dan bahwa mereka mengubah penampilan ini semata-mata untuk mengujinya. Masalah makam ilahi bukanlah rahasia, dan kita tidak bisa menyembunyikannya lama-lama. Terlebih lagi, kita memiliki Jifei, Sang Peramal Ilahi. Sebelum makam ilahi kedua dibuka, kalau tidak aku tidak akan melewati bintang leluhur. Kaisar Bai tersenyum pada Ningki. Ketika Jifei mengatakan bahwa ada seseorang di bintang leluhur dengan nama yang sama denganmu, aku benar-benar tidak mempercayainya. Aku ingin secara pribadi pergi ke bintang leluhur untuk memverifikasinya, tetapi bahkan Kaisar Abadi keluarga Tian Dao pun tidak. Akan berani memasuki bintang leluhur, apalagi kita. Secara kebetulan, ada salah satu murid saya yang juga berasal dari bintang leluhur, dan dia berasal dari sekte yang sama dengan Anda, jadi saya membiarkan dia membawa batu giyok ungu leluhur saya ke sekte Suanjian. Tetapi Anda tidak mengingatnya, Anda juga tidak mengenali batu giyok ungu itu. Bahkan aku tidak bisa mengetahui asal-muasal makam ilahi kedua. Aku tidak menyangka ia memiliki kemampuan ilahi untuk mengirim orang ke bintang leluhur, melintasi 1800 kalpa. Jifei tersenyum dan menggelengkan kepalanya, seolah dia terkesan oleh guru makam ilahi. Jadi, ketika Jifei meramalkan bahwa suatu hari kita akan menjadi Raja Abadi, saudara Ning, kamu pasti sangat yakin, bukan? Mo Siye tertawa. Tentu saja, hanya saja aku tidak menyangka kalian bertiga akan menjadi dewa tertinggi pada saat yang sama meski berteman baik. Ningki menghela nafas. Saat ini, Bai di mengulurkan tangan dan mengisi cangkir Ningki dengan teh. Melihat ini, mata Suanyuan Zongtian berkilat kaget. Ketika dia melihat Ningki lagi, matanya dipenuhi ketakutan. Kakak Bai, Kakak Mo, Kakak Ji, mungkinkah kamu menungguku di sini hari ini? Ningki tertawa. Mereka bertiga saling memandang dan mengangguk sambil tersenyum. Mo Siye tersenyum dan berkata, kami bertiga tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Beberapa waktu lalu, Jifei mengirim pesan kepada kami berdua, meminta kami untuk datang ke sini dan menemuinya. Hasilnya, kami bertemu saudara Ning. Kaisar Bai tersenyum dan mengangguk. Jifei tersenyum dan berkata, saya telah menghitungnya dan merasa bahwa waktunya hari ini tepat. Saudara Ning akan menghadapi kesengsaraan hari ini. Jika di lain waktu, bahkan jika kita bertiga bergabung, akan sulit untuk melakukannya. Menghadapinya. Tapi hari ini berbeda. Mengapa? Dua orang yang ingin menangkap saudara Ning adalah Jiang Yu, yang saat itu sudah menjadi dewa yang sangat besar. Yang lainnya adalah Jiang Hao, yang saya dengar memiliki kultifasi lebih tinggi daripada Jiang Yu. Mata Kaisar Bai menunjukkan sedikit keseriusan. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah tertentu. Ning Ki dapat melihat bahwa dia sedikit khawatir. Mosie tersenyum dan berkata, saudara Bai, apa yang kamu takutkan? Kami akan menghadapinya jika hal itu terjadi. Kembali ke planet leluhur, Jiang Yu dikalahkan oleh saudara Ning. Jangan khawatir, keduanya kebetulan tidak ada di sini hari ini. Ramalanku yang terbaik. Kita masih punya banyak waktu untuk mengejar ketinggalan. Qi Fei tersenyum percaya diri. Para tetua, wanita, dan ksatria tidak dapat memahami percakapan mereka berempat. Bahkan Long Cheng, Prodo, dan Daois Jiao pun bingung. Ini karena informasi yang terungkap dari percakapan mereka berempat terlalu mengejutkan. Berapa seribu delapan ratus kuno? Apa yang abadi? Pertunjukan macam apa ini? Tuan muda. Orang tua itu berjuang untuk berdiri. Tubuhnya sedikit goyah, namun fisiknya memang sangat kuat. Ksatria lain yang lebih muda dan lebih kuat darinya bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Oh, benar. Ningki tersenyum pada lelaki tua itu dan dengan lembut melambaikan tangannya. Beberapa ki abadi memasuki tubuh lelaki tua itu dan yang lainnya seperti tetesan air hujan. Dalam sekejap mata, bubuk hati surga dikeluarkan dari tubuh mereka. Terima kasih, Tuan Muda. Orang tua itu terkejut saat merasakan tubuhnya pulih. Dia buru-buru melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Wanita itu menggendong anak itu dan menatap Ningki dengan rasa takut sebelum membungkuk bersama pria tua itu. Melihat tetua itu hendak berbicara lagi, Ningki tersenyum dan berkata, Saya telah bertemu dengan tiga sahabat saya hari ini dan ada banyak hal untuk dibicarakan. Jika tidak ada hal lain, Anda boleh pergi dulu. Ini. Semua orang melirik ketiga, pemuda, itu dan merasa sedikit terkejut. Mereka menduga mereka bertiga mungkin ahli dengan basis budidaya yang tak terduga, sama seperti Ningki. Ketika mereka memikirkan bagaimana mereka duduk bersama mereka bertiga, mereka merasa sedikit takut. Dermawan, tolong beri kami nama Anda. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan menyelamatkan hidup kami hari ini. Tetua itu buru-buru membungkuk. Ningbeiksuan. Ningki tersenyum. Ningbeiksuan. Tetua itu bergumam dalam hatinya, tetapi dia menyadari bahwa dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia segera berpikir bahwa Ningki berasal dari keluarga tersembunyi. Setelah tetua dan yang lainnya pergi, Suanyuan Zongtian perlahan berjalan di depan Kaisar Bai dan memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Kemudian, dia setengah berlutut di tanah dan berkata, murid Suanyuan Zongtian menyapa guru. Mas, tuan. Yang mulia jiao tampak seperti tersambar petir. Dia melihat pemandangan ini dengan ekspresi kosong. Suanyuan Zongtian sudah berada di urutan kedua dalam daftar abadi sejati ta'i. Siapakah tuannya? Mungkinkah ketiganya benar-benar guru surgawi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Jika mereka adalah guru surgawi, bagaimana mereka bisa mengenal anak ini? Yang mulia jiao dan poludo tidak tahu siapa guru Suanyuan Zongtian, tapi Long Cheng tahu. Kalau tidak, dia tidak akan mengenali batu giyok ungu di planet leluhurnya dan mencoba merampoknya. Bangun! Kaisar Bai mengangguk ringan. Iya. Suanyuan Zongtian berdiri dengan ekspresi rumit. Saudara Bai, apakah ini muridmu? Ningki memandang Suanyuan Zongtian sambil tersenyum. Zongtian, ini adalah paman bela diri Ning, Kaisar Bai berkata dengan tenang. Ningki dapat melihat bahwa hubungan antara dia dan Suanyuan Zongtian tampak sedikit aneh. Tuan, saya. Apakah kamu tidak tahu cara menyapa orang?